Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel Kursus Elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Mengenai transistor sebagai saklar elektronik Kenapa saya membuat video ini Karena ternyata rekan-rekan Masih banyak yang ingin tahu Bagaimana caranya merancang sebuah transistor Menjadi saklar elektronik Apalagi saklarnya itu nanti adalah saklar cahaya Jadi onnya itu dikendalikan oleh cahaya Baiklah kali ini saya akan membuat video Mengenai cara merancang transistor Menjadi saklar elektronik Baiklah kita mulai Diketahui Lampu yang akan dinyalakan oleh transistor ini Mempunyai tegangan 9V Lampu ini ya Kemudian daya atau wattnya Dia adalah setengah watt 0,45 watt Kemudian transistornya Nah untuk menentukan transistornya ini Adalah yang dicari adalah HFE-nya ya Dimana HFE ini nilainya bisa kita ketahui Dari data sheet yang ada di Google Umpamanya kita transistor 2N3055 Itu kalau kita ketik di Google ya Diketik HFE transistor 2N3055 Maka dia akan muncul ya Google akan ngasih tahu bahwa HFE transistor 2N3055 adalah sekian ya Jadi mencari HFE-nya itu adalah dari data sheet Karena sekarang sudah modern itu ada di Google ya Tinggal diketik aja Tipe transistornya ya Jadi pada Ya pada pekerjaan kita akan merancang transistor sebagai saklar Yang utama adalah kita justru mengetahui transistor ini HFE-nya Kemudian ya Transistor ini pada data sheet juga Dia mempunyai tegangan Dimana tegangan antara kolektor dan emitor Karena lampunya 9V Tentu kita akan menggunakan tegangan 9V Maka transistor ini berdasarkan data sheet Dia harus lebih besar dari 9V Jadi di data sheet juga bisa diketik oleh kita Ya di Google Tegangan emitor Kolektor atau kolektor emitor Ya tipe apa gitu Tegangan kolektor emitor Tipe transistor apa gitu ya SA berapa ampunnya Aduh bentuk Dia akan ngasih tahu ya Google ya Bahwa tegangannya sekian Contohnya ini Salah satu tegangan ini Tegangan antara kolektor emitor Artinya kemampuan dia diberi tegangan itu Adalah 9V ya Kita ambil contoh Resistor dengan HFE-S100 Dan tegangannya kolektor emitor 9V Dari mana ini Yaitu dari data sheet Data sheet itu adanya dimana Kalau dulu memang ada bukunya ya Jadi bukunya kita Ratusan lembar gitu ya Dibuka satu-satu gitu ya Sampai ketemu Yang diinginkan oleh kita Tapi karena sekarang ada Google ya Sudah modern Jadi tinggal diketik saja di Google Nanya HFE Tipe apa Dia akan muncul Nanya tegangan kolektor emitor Dia akan muncul Bahkan apapun dia muncul ya Ya Oke Tapi tetap saja kita merancang Nggak bisa Mengandalkan Google ya Merancang tetap kita harus pakai konvensional Oke Kuncinya Merancang transistor sebagai saklar itu Adalah di RB ini Berapa RB ini? Kalau RBnya kekecilan Maka transistor ini akan gosong ya Kepanasan ya Akan Walaupun pakai pendingin ya Pakai heatsink ya Karena kebesaran Pemanya Arus yang mengalir melalui basis ke emitor Karena RBnya kelewat kecil Maka dia nyala Tapi akan kebakar Atau dia kekecilan Atau dia kegedean RBnya nilainya Kalau RBnya nilainya kegedean Sesuai dengan perhitungan Maka dia tidak akan nyala Ya Jadi RB ini Vital ya RB itu adalah tegangan basis Yang untuk mengasih Sedrum ke basis Ya Jadi ini vital Harus tepat ya Nilainya harus tepat Ini transistornya jenisnya NPN Di mana NPN itu emitor harus negatif Ya Kolektor harus positif Ya ini positif Dan basis harus positif Nah Rumusnya untuk mencari RB adalah HFE Ya HFE Kali RC Siapa RC ini? RC itu adalah Beban Atau beban R beban ya Atau R beban Ya Atau R beban Ya Jadi HFE Kali RC Ya RC itu RC itu ya Itu lampu Atau Beban ya Atau beban Berarti disini Kita harus mencari dulu R-nya ini Berapa R-nya ini Ya R-nya lampu ini berapa Nah Sementara lampu itu Kalau kita beli di toko Dia tidak menyebutkan R Tetapi menyebutkannya Tegangannya 9V Kemudian wattnya Katanya sekian Ya Ini lampu kecil ya Lampu setengah watt Tegangannya 9V Tapi kita harus mencari R-nya Maka rumus yang pertama Adalah kita cari arus dulu Lampu ini arusnya berapa? Arus adalah I Sama dengan Daya Ya Daya Dibagi P Atau tegangan Ya Dibagi P Dayanya berapa? Dayanya 0,405 Ya Ini daya ya Dibagi P Atau tegangan Ya Tegangannya 9V Ya Maka Berapa ini I Nanti kita akan diketahui Ini Ikan ampel Oke Dipakai kalkulator aja ya Sama dengan 0,0 0,45 Amper Jadi rumusnya Caranya adalah Kita cari dulu arusnya Arusnya berapa? Arusnya udah ketahuan segini Ya kita catat disini Arus adalah 0,0 45 Amper Nah sekarang Kita mencari R Ya R nya berapa? Oke ya R adalah Kan I kali E ya I kali E Jadi Kalau 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 I Kalau P Itu kalanya Kalau P Adalah I kali R Gitu ya Kalau Kalau tegangan P I kali R Kalau arus Mencari arus Adalah P P Dibagi R Kalau mencari R Kalau mencari R Berarti Kita mencari R Mencari R Berarti P Dibagi I Berapa P nya Tegangannya Adalah 9 Dibagi I nya berapa? I nya 0,0 45 Maka R nya berapa? 9 Dibagi 0,045 Adalah 200 Ohm Ya Nah Sekarang Sudah ketahuan Sama kita Ya Sudah ketahuan R nya Adalah Ini diapus saja ya Rumus ini kan Udah Udah pernah Saya ajarkan Nah Ketahuan Sekarang R Adalah 200 Ohm Nah Rumus disini R B Adalah H R E Kali RC Atau R Beban Ya R Disini Adalah R Lampu Ya RC Nih Ya Udah ketahuan Ya Berarti kita Hapus saja Yang ininya R B Berapa? R B nya Adalah Ini H E Nya 100 100 100 100 100 Kali RC Atau R Bebannya 200 Ohm 200 Ohm Berarti RB Berapa? 100 Kali 200 Berarti 20 Ribu Ya Nolnya 4 Kan 20 Ribu Ohm Atau Sama Dengan 20 Kilo Ohm Maksudnya Apa? Maksudnya RB Yang Ini Idealnya Adalah 20 Kilo Ohm Ini Siapus Ya Jadi kan Pertanyaannya Berapa RB Ini Yang Tocok Tidak Kegedean Tidak Kekecilan Ternyata Adalah Untuk Transistor HFX100 Ya Dengan Beban Ini Maka RB Ini Adalah 20 Kilo Ohm Ya 20 Kilo Ohm Jadi Dengan Dipasang Air Disini 20 Kilo Ohm Lampu Nyala Maksimum Tetapi Tidak Putus Ya Transistor Bekerja Sebagai Saklar Elektronik Itu Maksimum Tapi Juga Tidak Kebakar Itu Ya 20 Kilo Ohm Sekarang Yang Masih Banyak Bertanya Itu Katanya Dengan Apa Bagaimana Caranya Supaya Nyala Dengan Cahaya Nah Supaya Dengan Nyala Karena Cahaya Maka RB Nya Diganti Oleh LDR Ya Ada Namanya Di toko Beli Namanya LDR Ya LDR Namanya LDR Gambangnya Gini Patah Gini Ya Kemungkinan Ada Panahnya Gini Maksudnya Panah ini Kalau Kena Cahaya LDR Ini Light Dependent Resistor Atau Power Resistor Yang Tergantung Kepada Cahaya Ya Jika Ada Cahaya Maka Nilai R Ini Akan Mengecir Lantas Sekarang Bagaimana Caranya Supaya LDR Ini Harus Mencapai 20 Kilo Ohm Tidak 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 Kemudian Kita Pasangin Multitester Itu Ya Pada Posisi Ohm Ya Ohm Kilo Ohm Ya Pada Posisi Kilo Ohm Yang Kabel Satu Kesini Yang Kabel Satu Kesini Kemudian Disorot Sama Kita Sama Senter Ya Sama Lampu Senter Disorot Sama Kita Lihat Sini Jarum Nih Lihat Jarum Nih Kalau Jarum Yang itu Begitu Disorot Sama Senter Ini Dia Bisa Bergerak Mencapai 20 Kilo Ohm Biasanya Kalau Belum Ada Cahaya Dia Besar Sekali Nilai Ohm Nilai Ohm Ini LDR Ini Sebelum Ada Cahaya Besar Sekali Bisa Saja 100 Kilo Ohm Lagi Belum Ada Cahaya Caranya Kita Sorot Dengan Lampu Senter Kemudian Lihat Dia Akan Turun Nilai Ohm Nya Set Turun Kalau Nilai Ohm Nya Bisa Lebih Kurang Dari 20 Artinya Dari 100 Tadinya 100 Lagi Nggak Ada Cahaya Begitu Disorot Pake Cahaya Dia Turun Bisa Lebih Kurang Atau Bisa Kurang Dari 20 15 15 Kilo Ohm Maka Itu Cocok Cocok LDR Cocok Untuk Dipasang Disini Karena Kenapa Karena Ketika Ada Cahaya Ketika Gini Dulu Ketika Tidak Ada Cahaya Posisinya 100 Kilo Ohm Nggak Bakalan Nyala Resistor Ini Lampunya Nggak Bakalan Nyala Karena R Kegedean Kan Saya Bilang Dari Awal Tadi Kalau R Kegedean Nggak Nyalak Kalau Lewat Kekecil Yang Juga Dia Panas Ketika Ada Sinar Matahari Atau Sinar Mobil Kalau Garasi Sinar Mobil Lampu Mobil Maka RDR Ini Nilainya Susut Menyadari 100 1 Kilo Ohm Susut Menjadi 15 Kilo Ohm Ada Cahaya RDR Nilai R Turun Kalau 15 Ini Dia Merewati 20 Kan Justru Ketika Dia 20 Lampu Akan Nyala Ketika Melewati 20 Kilo Ohm Turun Itu Maka Nyala Jadi Caranya Kalau Ngetes LDR Oke Sekarang Seandainya Seandainya Lampu Ini Diganti Dengan Relay Lampu Lampu Diganti Rilai Ya Tentu Hitung Lagi Relainya Dihitung Lagi Relainya 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 Dihitung Air Rumus Tadi Relainya Ada Tegangan Kemudian Disini Ada Pelatuk Nya Gitu Ada Pelatuk Nya Gitu Gitu Ada Pelatuk Nya Ya Itu Nah Dipasang Ke PLN Ya Numpangannya Ini Pasar Kemudian Dikasih Lampu Disini Lampu Taman Atau Lampu Halaman Rumah Kemudian Ini Netral Ketika LDR Ini Kena Cahaya Mata Oh Yang Ini Kalau Ini Karena Kena Cahaya Matahari Kena Cahaya Mengecil Maka Tidak Bisa Kalau Untuk Taman Jadi Ini Begini Begitu Kena Cahaya Bisa Saja Ini Dikasihnya Motor Jangan Lampu Motor Untuk Garasi Begitu Tuan Bawa Mobil Kemudian RDR Dipasang Di Samping Adepan Garasi Begitu Ada Cahaya Lampu Mobil Dia On Maka Klak Ini Kemudian Motor Ini Hidup Ya Bisa Saja Motor Hidup Membuka Garasi Apa Pintu Garasi Ya Tentu Nanti Dipasang Dengan Limit Limit Switch Segala Apa Ya Tidak Sesederhana Begini Ya Bisa Begitu Datang Tuan Nyal RR Teng Demikianlah Mengenai Rancangan Transistor Sebagai Saklar Elektronik Jangan Lupa Pijit Knop Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video-video Saya Berikutnya Kalau Ikhlas Silahkan Berdonasi Dalam Bentuk Mengisi Pulsa Nomor HP Saya Atau Membelikan Token Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Kursus Online Ini Atau Belanja Melalui Link Link Online Melalui Link Online Yang Ada Pada Deskripsi Di Setiap Video Saya Dengan Anda Berbelanja Melalui Link Online Yang Ada Pada Deskripsi Di Setiap Video Saya Maka Anda Sudah Ikut Ber 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 Berdonasi Untuk Menunjang Kegiatan Kursus Online Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya